selamat menikmati Fakultas Ilmu Komunikasi dan Rekan saya Unduk Serep dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Apa-apa saja yang akan kita bahas di materi ini Yang pertama ada pengertian otonomi daerah Yang kedua ada dasar hukum otonomi daerah Dan yang ketiga ada hakikat otonomi daerah Apa itu otonomi daerah? Yang dimaksud dengan otonomi daerah ada tiga macam yaitu hak, mewenang, dan kewajiban Daerah otonom bisa kabupaten, kota, atau provinsi Untuk apa otonomi daerah? Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia Daerah-daerah otonom memiliki otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri namun pelaksanaannya itu harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Artinya, otonomi yang dimiliki suatu daerah itu bukan otonomi sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara bagian dalam sebuah negara federal atau serikat Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata altos dan namos Altos berarti sendiri dan namos berarti hukum atau aturan Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kesetempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang Filosofi otonomi daerah Pada dasarnya, otonomi daerah itu merupakan otonomi masyarakat daerah setempat bukan sekedar otonomi pemerintah daerah Pemerintah daerah adalah penanggung jawab dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan di daerah Tapi hak otonom itu sebenarnya ada di masyarakat Karena itu, di dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus selalu berorientasi kepada masyarakat Penikmat manfaat otonomi daerah Seharusnya, penikmat manfaat dari otonomi daerah adalah masyarakat setempat bukan hanya elit-elit lokal atau masyarakat lokal Kenapa? Karena otonomi daerah itu digunakan dan dibebaskan untuk masyarakat Masyarakat yang mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari otonomi daerah itu Untuk itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah Masyarakat seharusnya menjadi subjek dan bukan menjadi objek yang menjadi pelaku atau penggerak otonomi daerah itu sendiri Bagaimana masyarakat dapat menjadi subjek? Yang pertama, posisi masyarakat di dalam proses atau pelaksanaan otonomi daerah tidak boleh marginal harus terlibat dalam proses politik lokal, aktif dan tidak pasif Yang kedua, terlibat dalam proses pengambilan kebijakan Yang ketiga, terlibat dalam proses implementasi kebijakan itu atau memonitoring atau evaluasi kebijakan itu dan memberi masukan-masukan kepada pemerintah Dan yang terakhir, kuncinya adalah partisipasi masyarakat Tanpa partisipasi masyarakat, otonomi daerah tidak akan mencapai hakikatnya atau tujuan yang diharapkan Hubungan antara pusat dan daerah yaitu hubungan yang tidak hirarkis atau dominan Artinya, pemerintahan pusat tidak boleh menganggap pemerintahan daerah sebagai subordinat atau bawahan Seharusnya, pemerintahan pusat itu mengembangkan pola hubungan yang partnership atau kemitraan antara pusat dan daerah Kenapa? Karena keduanya saling membutuhkan Jadi, hubungannya tidak boleh dominatif Selanjutnya adalah tujuan otonomi daerah Yang pertama, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut Yang kedua, memberi kesempatan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing Yang ketiga, meringankan beban pemerintahan pusat Yang keempat, memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam Yang kelima, memelihara hubungan serasi antara pusat dan daerah Dan yang terakhir, mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan Dampak otonomi daerah Dampak otonomi daerah ini dibagi menjadi dua Ada yang positif, ada juga yang negatif Yang positif, yang pertama, sosial budaya lebih berkembang Yang kedua, pertahanan dan keamanan lebih terjamin Yang ketiga, potensi daerah lebih maju dan berkembang Lalu yang keempat, dapat mengelola sumber daya Selanjutnya adalah dampak negatif dari otonomi daerah Yang pertama, menyelut konflik antar daerah Yang kedua, pengawasannya jadi berkurang Yang ketiga, sibuk dengan daerahnya masing-masing Dan yang terakhir, banyaknya pejabat yang menyalahgunakan kewenangan Asas-asas otonomi daerah Asas-asas otonomi daerah ada empat, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan Yang pertama, yaitu sentralisasi Apa itu sentralisasi? Yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintahan pusat Yang kedua, desentralisasi Yaitu penyerahan mewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri Yang ketiga, ada dekonsentrasi Yaitu pelimpahan mewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tersebut Dan yang terakhir, yang keempat, ada asas pembantuan Yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa Dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa untuk melaksanakan sebuah tugas tertentu Contoh-contoh asas otonomi daerah Yang pertama, contoh dari desentralisasi Yaitu pemilihan kepala daerah Terus yang kedua, pembuatan kebijakan oleh DPRD Dan yang ketiga, dinas pendidikan yang mengatur pola pendidikan Yang kedua, contoh dari dekonsentrasi Yaitu yang pertama, penyerahan mewenang dari pusat ke gubernur dalam pelaksanaan ASEAN Games Yang kedua, ada kantor pelayanan pajak Lalu yang ketiga, ada contoh dari asas pembantuan Yaitu yang pertama, pusat bantu daerah yang tertinggal melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonomi yang dimintai bantuan tersebut Yang kedua, ada pelaksanaan pemilihan umum Oke, selanjutnya teman-teman Disini ada dasar hukum otonomi daerah Yang pertama, ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Undang-Undang ini revisi dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Yang kedua, ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Lalu yang ketiga, ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah Lalu yang keempat, ada ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998 Tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian, peraturan, dan pemanfaatan sumber daya alam nasional yang adil Dan keseimbangan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Dalam kerangkan negara kesatuan Republik Indonesia Yang kelima, ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Dalam pasal 18 ayat 1-7, pasal 18a ayat 1-2, dan pasal 18b ayat 1-2 Dan yang terakhir, ada ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 Mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah Sekian materi dari aku, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Unduk Sereb Kepada Unduk Sereb, dipersilahkan Perkenalkan, nama saya Unduk Sereb, saya dari kelompok 12 Saya ingin menjelaskan tentang otonomi daerah di Indonesia Dasar hukum otonomi daerah 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Revisi dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 2. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah 3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 4. Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah Pembagian, peraturan, dan pemanfaatan sumber daya alam nasional yang adil Dan keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia 5. Undang-Undang RI tahun 1945 dalam pasal 18 ayat 1-7 Pasal 18 A ayat 1-2 Pasal 18 B ayat 1-2 Hakikat otonomi daerah Hakikat otonomi daerah adalah Mengembangkan daerah-daerah di Indonesia yang mandiri Memberikan keluasan serta terkuatnya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap daerah secara optimal Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah Membangun sistem dan pola karir politik administratif yang kompetitif Serta mengembangkan sistem manajemen pemerintah yang efektif Prinsip-prinsip otonomi daerah Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaran pemerintah daerah Satu penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memperingatkan aspek keemokrasi, keadilan, pemerintah secara potensi dan keanekaragaman daerah Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab Luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota Sedangkan provinsi merupakan otonomi yang luas terbatas Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara Sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengikuti kemandiran daerah otonomi Dan oleh karena daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi Demikian Konsep dasar hukum otonomi daerah, pemerintah, dan kepentingan masyarakat Serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pada hakikatnya, otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya Bagi pemerintah daerah mengelola daerah sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerjasama Dalam provinsi terutama daerah menjalankan pemerintah daerah Dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut